Terjemahan Kitab Syamail Muhammadiyah Bab pertama, bab menjelaskan bentuk tubuh Rasulullah SAW. Dalam bab ini ada 14 hadis. Telah menceritakan pada kami, Abu Raja Kutaibah bin Said, dari Malik bin Anas, dari Rabiah bin Abi Abdurrahman dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi. Namun tidak pula pendek, kulitnya tidak putih kecoklatan juga tidak sawo matang, rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Beliau diangkat Allah menjadi Rasul dalam usia 40 tahun. Beliau tinggal di Makkah sebagai Rasul 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Beliau pulang ke Rahmatullah dalam usia permulaan 60 tahun. Kepala dan janggutnya tidak terdapat sampai 20 helai rambut yang telah berwarna putih. Telah menceritakan kepada kami, Humait bin Musada al-Basri. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahab at-Sakafi, dari Humait dari Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah SAW mempunyai bentuk tubuh yang sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek, serta bentuk tubuhnya bagus, rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku dan kehitam-hitaman warna rambutnya. Bila beliau berjalan maka jalannya cepat. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashar. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami, Muhammad bin Jafar. Beliau berkata, telah bercerita kepada kami, Syubah, dari Abi Ishak. Beliau berkata, saya mendengar bara, bin Asib. Beliau berkata, Rasulullah SAW berperawakan sedang, berpundak bidang, rambutnya lebat terurai sampai daun telinga. Beliau pernah menggunakan pakaian yang berwarna merah. Aku tidak pernah sama sekali melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Gailan. Beliau berkata, telah menceritakan pada kami, Waki. Beliau berkata, telah menceritakan pada kami, Sufyan At-Sauro. Dari Abi Ishak, beliau berkata, saya mendengar bara, bin Asib berkata. Aku tak pernah melihat yang berambut panjang terurus rapi, dengan mengenakan pakaian merah, yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Rambutnya mencapai kedua bahunya. Kedua bahunya bidang, beliau bukanlah seorang yang berpostur tubuh pendek dan tidak pula terlalu tinggi. Telah menceritakan kepada kita, Muhammad bin Ismail. Beliau berkata, telah bercerita kepada kita, Abu Nuwaim. Beliau berkata, telah bercerita kepada kita, Almasuti. Dari Usman bin Muslim bin Hurmus, dari Nafi, bin Jubair bin Mutim, dari Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, Rasulullah SAW tidaklah tinggi dan tidak pula pendek. Telapak tangan dan kakinya kasar, kepalanya besar, tulang kepalanya besar juga besar, rambut dadanya lebat. Jika beliau berjalan tegak seolah-olah seseorang sedang naik dari suatu tempat yang rendah, saya belum pernah menjumpai orang seperti beliau baik sebelum maupun sesudahnya. Dan telah menceritakan kepada kita Sufyan bin Waki. Beliau berkata, telah diceritakan dari ayah saya, dari Almasuti dengan sanat ini, hadit yang sama lafad serta maknanya. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abda'ad Dabi, serta Ali bin Hujer. Dan Abu Jafar Muhammad bin Hussein, yaitu Ibnu Abi Halimah. Ketiga rawi menceritakan hadit ini dengan ungkapan yang berbeda-beda akan tetapi satu makna. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kita Isa bin Yunus, dari Umar bin Abdullah yang telah dimerdekakan Gufroh. Beliau berkata, telah menceritakan kepada Ku Ibrahim bin Muhammad, salah seorang anak dari Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau berkata, Sayyidina Ali ketika mensifati Rasulullah s.a.w. Maka beliau berkata, Rasulullah adalah orang yang berperawakan tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau orang yang berperawakan sedang-sedang, rambutnya tidak kaku dan tidak pula keriting. Rambutnya lebat, beliau tidak gemuk dan tidak pula kurus. Wajahnya sedikit bulat, kedua biji matanya sangat hitam. Bulu matanya panjang, persendian-persendian yang pokok besar. Bahunya bidang, bulu dadanya lembut, tidak ada bulu-bulu di badan. Telapak kakinya tebal, jika berjalan seakan-akan sedang berjalan di jalanan yang menurun. Jika menoleh maka seluruh badannya ikut menoleh. Di antara kedua bahunya terdapat hatam, stempel, kenabian, telapak tangannya bagus, dadanya bidang. Beliau adalah orang yang paling jujur bicaranya, yang lembut perangainya, yang paling mulia pergaulannya. Siapapun yang tiba-tiba memandangnya tentu menaruh hormat kepadanya. Siapapun yang bergaul dengannya tentu akan-akan mencintainya. Kemudian Sayyidina Ali melanjutkan ungkapannya, Saya tidak pernah melihat orang seperti beliau baik sebelum maupun sesudahnya. Imam Abu Isha'ad Turmuzi berkata, Saya mendengar Imam Al-Ashmui berkata mengenai penjelasan sifat kepribadian Rasulullah SAW, yaitu, Lafad Al-Mumagid, berarti rambut panjang yang mengurai. Dan Imam Asmui berkata, Saya pernah mendengar orang Arab Badui berkata, sangat panjang rambutnya berarti panjang sekali dan tinggi. Sedangkan Lafad Wal-Muyaroda, diartikan sebagian anggota tubuhnya pendek. Lafad Al-Khottotu, ini diartikan rambut yang sangat keriting. Lafad Warojilu, ini diartikan rambut yang ada kelok-kelok sedikit. Lafad Al-Mutohamu, ini diartikan yang banyak dagingnya. Lafad Wal-Mukassamu, ini diartikan wajah bulat, wajah oval. Lafad Wal-Musrobu, ini diartikan ubu-nubun yang ada warna agak kemerah-merahan. Sedangkan Lafad Wal-Aadaju, bola mata yang berwarna sangat hitam. Lafad Wal-Musrobatu, ini diartikan bulu lembut yang terdapat di antara dada dan pusar. Lafad Wasasnu, ini diartikan telapak tangan dan kaki yang tebal. Lafad Watakolu, diartikan berjalan dengan penuh kekuatan. Lafad Asobabu, ini diartikan tempat yang menurun seperti perkataan Andarvisububiwadobabi. Kami berjalan di daerah yang menurun. Lafad Jalilul Musasi, ini diartikan besar tulang persendiannya. Lafad Walengusroti, ini diartikan pergaulan. Lafad Walengasiru, diartikan teman. Lafad Walbadihatu, ini diartikan tiba-tiba. Seperti ungkapan, Bafatuhu Birifajatuhu, aku melakukan sesuatu kepadanya secara tiba-tiba. Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki, beliau berkata. Telah menceritakan kepada kami Jami bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli. Dengan membacakan tulisannya kepada kita, beliau berkata. Seseorang lelaki dari Bani Tamim memberi kabar kepada kami. Dari anaknya Abu Halah yang menjadi istri Hadijah, yang digelari dengan nama Aba Abdillah. Beliau meriwayatkan dari anak Abu Halah dari Hasan bin Ali. Beliau berkata, saya bertanya kepada paman saya Hindun bin Abi Halah. Beliau adalah orang pandai mensifati Rasulullah, dan saya ingin dia menyebutkan satu sifat yang saya buat pegangan. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW orang yang agung dan dihormati. Wajahnya bercahaya bagaikan cahaya bulan di malam purnama. Beliau lebih tinggi dari manusia biasa. Tetapi lebih rendah dari ketinggian kebanyakan orang. Kepalanya lebih besar dari kebanyakan orang. Rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Terurai tetapi tidak sampai menutupi daun telinganya. Wajahnya bersih dengan kening yang lebar. Alisnya tebal yang keduanya hampir bersambung. Beliau mempunyai urat yang bergetar ketika menahan marah. Hidungnya panjang dengan garis cahaya melintas di atasnya dan orang tak dapat membayangkan keindahannya. Janggutnya sangat tebal, matanya hitam, kedua pipinya halus. Mulut sedikit lebar, di antara giginya yang putih terdapat celah. Rambut beliau tumbuh di dadanya membentuk garis yang indah. Lehernya bagaikan leher patung yang terbuat daripada perak yang asli. Bentuk badan Rasulullah sebaik-baik bentuk. Badannya tegap dan berisi. Perutnya sama dengan lebar dadanya. Dadanya lapang dan kedua bahunya lebar. Betisnya padat berisi. Antara lehernya dan pusatnya tumbuh rambut yang indah. Tetapi bagian tubuh yang lain tidak ada tumbuh rambut. Pada tangannya tumbuh rambut. Juga bagian atas dadanya. Baginda memiliki pergelangan tangan yang kuat. Telapak tangan lebar dan keras. Kedua tangan dan kakinya sangat kuat. Jari-jarinya panjang, urat dan ototnya. Halus tapak kakinya panjang dan berkulit licin sehingga air mudah mengalir di atasnya. Apabila beliau berjalan maka seakan-akan beliau sedang berjalan menurun lembah. Beliau berjalan dengan tenang serta melangkah ringan dan mudah. Ketika berjalan beliau menundukkan pandangan. Ketika berpaling kepada seseorang maka beliau menghadapkan seluruh badannya. Beliau lebih sering menundukkan pandangannya daripada melihat ke atas. Beliau menjaga pandangan matanya. Mendahului percakapan dengan sahabatnya dan mendahului memberikan salam kepada orang yang ditemuinya. Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad bin Al-Musana dia berkata. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jafar. Telah menceritakan kepada kami Syubah dari Simak bin Harp Dar Jabir bin Samurah. Dia berkata. Rasulullah adalah sosok yang bibirnya tebal. Kedua matanya berbentuk dan tumitnya halus tak bertulang. Kemudian Syubah bertanya kepada Simak. Apa maksud dari bibirnya tebal? Beliau menjawab. Bibirnya agak lebar. Kemudian aku bertanya lagi. Apa maksud dari kedua matanya berbentuk? Jawabnya. Kedua alis matanya agak panjang. Kemudian aku bertanya lagi. Apa maksud dari tumitnya halus? Beliau menjawab. Yaitu tulangnya sedikit telah menceritakan kepada kita Hanad bin Sari. Beliau berkata. Telah menceritakan Apsar bin Qasim dari At-Sats yaitu Ibnu Sawar dari Abu Ishaq dari Jabir bin Samurah. Beliau berkata. Saya pernah melihat Rasulullah SAW di malam yang terang. Malam bulan Purnama. Beliau mengenakan pakaian merah. Aku melihat beliau dan melihat bulan. Menurutku. Beliau lebih indah daripada bulan. Telah menceritakan kepada kita Sufyan bin Waki. Telah menceritakan kepada kita Humait bin Abdurrahman Ar-Ruasi dari Zuhair dari Abu Ishaq. Beliau berkata. Seorang lelaki bertanya kepada Bara bin Azib. Apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Yang mengkilat. Beliau menjawab. Tidak. Bahkan wajah beliau laksana rembulan. Telah menceritakan kepada kami Abu Dawud Al-Masuhifi Sulaiman bin Salam. Beliau berkata. Telah bercerita kepada kami An-Nadar bin Shumail. Dari Solih bin Abu Al-Ahdar. Dari Ibnu Syihab. Dari Abu Salamah. Dari Abu Hurairah. Beliau berkata. Rasulullah SAW berkulit putih. Seakan-akan beliau tercetak dari perak dan rambutnya ikal begelombang. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah bin Sa'ad dari Laits bin Said. Dari Abi Zubair dari Jabir bin Abdullah. Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata. Telah diperlihatkan kepada ku para nabi. Adapun Nabi Musa alaihi salam bagaikan seorang laki-laki dari suku Shanuwah. Kulihat pula Nabi Isa bin Marian ternyata orang yang pernah kulihat Uruwah bin Masud. Kulihat pula Nabi Ibrahim alaihi salam ternyata orang yang mirip kepadanya adalah mirip kawan kalian ini. Yaitu Rasulullah sendiri. Dan aku melihat Malaikat Jibril ternyata orang yang pernah kulihat mirip kepadanya adalah Dihyah. Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki dan Muhammad bin Bashar. Keduanya berkata. Telah menghabarkan kepada kami Yazid bin Harun dari Said al-Jurairi. Beliau berkata. Saya mendengar Abu Tufail berkata. Saya pernah melihat Rasulullah SAW. Di mana tidak seorang pun di permukaan bumi yang melihat beliau melainkan saya. Kemudian Said berkata. Jelaskan sifat Rasul kepadaku. Abu Tufail berkata. Beliau berwajah putih berseri dan ideal. Telah menceritakan pada kami Abdullah bin Abdurrahman. Beliau berkata. Telah menceritakan pada kami Ibrahim bin Munzir al-Hizami. Beliau berkata. Telah menceritakan pada kami Abdul Aziz bin Sabit az-Zuhri. Beliau berkata. Telah menceritakan pada kami Ismail bin Ibrahim. Anak Musa bin Uqbah dari Musa bin Ungbah dari Quraib yang bersumber dari Ibnu Abbas. Beliau berkata. Rasulullah SAW mempunyai gigi seri yang renggang. Bila beliau berbicara terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar antara kedua gigi serinya. Insya Allah akan kita lanjutkan di bab selanjutnya. Huallahu alam bisawab.